Hai sahabat, salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya, Gundi Putra. Hari ini saya berada di kawasan Asenter Taman Budaya Bali. Tepatnya di pojok selatan Asenter Provinsi Bali. Dan saya berada di warung Menilo. Dan kali ini saya akan bertemu dan berbincang dengan seorang sahabat inspirasi yang banyak menginspirasi kehidupan kita. Dimana beliau ini dengan kondisi yang ada, dengan kondisi yang dialami saat ini, beliau sangat semangat menghadapi hidup ini. Mari kita temui sahabat inspirasi kita kali ini, yaitu Bapak Adek Susilo Brate. Ini orangnya. Kemudian didampingi oleh orang tua angkat bel. Kami anggap orang tua angkat bel, yaitu Pak Putra Darsana dan ada Pak Manese. Jadi sahabat kita kali ini adalah bagaimana menginspirasi hidup kita. Kita yang, kehidupan kita yang normal seperti ini, kadang-kadang kita malas-malasan. Sedangkan beliau yang seperti ini, beliau sangat mengerti arti hidup ini. Kami selaku, saya sendiri, selaku teman sekaligus, saya angkat gitu. Dari Pak Adek Susilo Brate ini, sudah lama, itu yang ajak mungkin saya, mungkin saya, hidupan ikilah selama, yang selama ini, dialami oleh beliau pada indik. Beliau memang selama ini, kita anggap kreatif gitu lah. Kreatif dalam arti, dengan melihat kondisi beliau yang secara fisik memang banyak kekurangan, tapi dengan kemauan yang tinggi, dia bisa menghidupi atau menafkahi dirinya sendiri. Dari selama ini, dari kecil yang saya kenal beliau itu, dari kecil jalannya merangkak hingga lewasa sekarang, tetap dia eksis, menjalani, mengarungi kehidupannya sendiri, dengan berusaha, dan membantu, dan sebagainya, untuk menafkahi diri. Dari lahir dah, Pak Adek, ini memang badan fisiknya memang kurangan. Kemudian bagaimana awalnya Pak Buktu untuk menginspirasi beliau ini, sehingga beliau tidak patah semangat dengan kondisinya seperti sekarang ini. Karena saya lihat kesehariannya, beliau ini sangat proaktif, sangat luar biasa, terutama seperti yang dikatakan tadi itu, beliau ini sangat-sangat apresiatif untuk memenuhi kebetulan hidupnya. Walaupun kondisinya seperti ini, kadang orang yang normal pun kondisinya, semangatnya tidak seperti beliau ini. Beliau ini adalah seorang yang unik sekali. Bagaimana Pak Buktu menyikapi semua untuk menginspirasi semangatnya beliau? Dari saya sendiri sih, dari awal, menyampaikan kepada Pak Adek, bahwa kehidupan itu jangan dilihat dari keadaan tubuh fisik dan sebagainya, walaupun sampai sekarang beliau tidak memiliki orang tua. Istilahnya, dia hidup sendiri, makan sendiri, dan mengaruhi hidupan sendiri. Dengan merasa seperti itu, karena dengan keadaan yang memang banyak kekurangan secara fisik, tapi kemauan yang tinggi, saya beri banyak masukan. Berjualan seperti ini, baik buah, pulsa, semuanya, dia jalanin dari biar maja sampai dewasa sekarang. Dan itu tetap eksis. Karena dari motivasi yang diberikan, dia tidak berkata semangat dan selalu menjalankan usaha itu. Kira-kira Pak Kadek berjualan di sini cukup tidak untuk menghidupi makan sehari-hari Pak Kadek di sini? Cukup. Cukup? Benar cukup? Untuk makan saja cukup? Oh ya. Ya, mungkin demikian para sahabat semua bagi yang nonton video ini. Mari kita renungkan hidup ini. Renungkan hidup ini dengan melihat sahabat kami yang penuh inspirasi ini. Saya pun akhirnya menjadi semangat dalam menikapi hidup ini. Nah, mungkin demikian. Jadi sahabat-sahabat semua yang nonton video ini, kami harapkan dalam menikapi hidup ini, yang disampaikan oleh Niel, bukan bagaimana hidup ini, bagaimana menyikapi hidup ini. Mungkin demikian. Jadi sekian dari saya, dari Buru Agung TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!